Intro Assalamualaikum halo semuanya Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel Dengan novel yang berjudul Kaisar Naga Jangan lupa buat temen-temen untuk like, komen, subscribe and share ya Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya Di episode sebelumnya, gadis itu menatap Luming dengan kesal Matanya yang besar berbinar Sepertinya akan menangis, dan rasanya sangat menyedihkan Tidak, Luming tidak tergerak dan dengan tegas menolak Hanya bercanda, ini adalah jiwa raja binatang buas Dan telah diawetkan oleh suku Donyi dengan teknik rahasia Bahkan orang luar tidak dapat membelinya jika mereka mau Sangat berharga, bagaimana bisa dikembalikan Pada saat ini, altar batu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi puing-puing Saat altar meledak, seluruh dunia bergetar hebat Di luar rumah gua, para murid dari sekte Pedang Suanyuan dan semua orang dari suku Donyi saling berhadapan Menunggu orang-orang dari rumah gua keluar Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, dan bumi meraung Gemuruh, di beberapa tempat, tanah bahkan retakan besar Apa yang terjadi, aku tidak tahu, situasinya tidak benar Wajah para murid sekte Pedang Suanyuan dan orang-orang Donyi semuanya berubah, dan mereka semua berseru Hoho, di langit, angin dan awan berkumpul, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, pemandangan kiamat Kakak, kilatan petir, lebih tebal dari paha, menyinari langit Setelah itu, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan Ruang itu benar-benar retak, sebuah lubang terbuka, dan bagian dalamnya gelap seperti menuju jurang dan neraka Tidak, alam ini akan runtuh Pergi, pergi, keluar dari pesawat ini Jika tidak, kita semua akan mati Kakak laki-laki Lu Ming masuk dan belum keluar Apa yang harus kita lakukan? Teriak Chen Kuan Nika dia tidak keluar tepat waktu, dia mati, siapa yang peduli padanya? Ayo, 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 teriak seorang pemuda yang memimpin White Tiger Yard Semua orang menggunakan semua kekuatan menyusui mereka dan berlari dengan liar, berharap bisa menumbuhkan dua kaki lagi Saat semua orang berlari, getaran antara langit dan bumi menjadi lebih parah, tanah retak, dan ruang angkasa runtuh Di dalam gua, ekspresi Lu Ming juga tiba-tiba berubah Apa yang terjadi? Lu Ming bertanya, altar ini adalah inti dari alam ini Sekarang altarnya rusak, alam kecil ini juga akan runtuh, kata gadis itu dengan enteng Apa? Lalu cepatlah, wajah Lu Ming berubah drastis, dan dia akan segera keluar Ayo pergi sekarang, sudah terlambat, gua ini dibangun oleh orang kuat di alam Raja Beladiri, ada banyak prasasti yang mendalam Ketika alam runtuh, susunan prasasti akan secara otomatis mengaktifkan perlindungan Orang di luar tidak bisa masuk, dan orang di dalam tidak bisa keluar, jangan pergi, kata gadis itu Tidak bisakah kita keluar, apakah kita akan terjebak di sini? Ekspresi Lu Ming berubah jelek, gadis itu tersenyum, menyipitkan matanya, dan berkata Itu benar, aku akan terjebak di sini selama sisa hidupku Huff, aku tidak bisa keluar sekarang Percuma saja kau mengambil jiwa binatang itu, kembalikan padaku dengan cepat Hati Lu Ming tergerak, berpikir sejenak, senyuman muncul di sudut mulut Lu Ming Tampaknya gadis itu tahu sebelumnya bahwa alam itu akan runtuh, dan karena dia tahu itu, dia berani mengumpulkan jiwa binatang buas dari altar, dan dia begitu tenang, pasti ada cara untuk keluar Memikirkan hal ini, Lu Ming mengambil keputusan, tersenyum, menghela nafas panjang, dan berkata Oh, aku tidak bisa menahannya, jika aku benar-benar terjebak di sini, itu adalah takdirku, jadi aku hanya bisa menerimanya Lu Ming melirik gadis itu, dan memuji, selain itu, tidak buruk memiliki wanita cantik untuk menemaniku, jika kamu merasa bosan, kita dapat memiliki banyak anak untuk menemani kita bagaimana menurutmu, ucap Lu Ming Punya banyak bayi, di dahi gadis itu, pembuluh darahnya sudah berdenyut Kamu, tercela, tidak tahu malu, cantik dalam pemikiranmu, izinkan aku memberitahumu, alam ini tidak akan sepenuhnya runtuh, dan di bawah altar ini, ada formasi teleportasi Selama alam stabil dalam tiga bulan terakhir, kamu dapat mengirimkannya Kamu masih ingin punya bayi denganku Oh, kamu sedang bermimpi Gadis itu menggigil dan menunjuk Lu Ming berteriak Oh, jadi kamu bisa keluar Lu Ming menggosok hidungnya dan tersenyum Hah, gadis itu menyadari bahwa dia telah dibodohi oleh Lu Ming, dan langsung mendengus dingin, memelototi Lu Ming Oh, sayang sekali, tetapi jika anda benar-benar tidak bisa keluar, menurut pendapat saya, itu masih bagus Lu Ming menghela nafas Itu benar, dasar hantu berkepala besar Gadis itu menggertakkan giginya Jika Lu Ming tidak dapat menggunakan formasi api di lorong untuk meningkatkan kekuatan tempurnya Dia pasti ingin menjatuhkan Lu Ming sekarang dan memberitahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung perasaannya Tapi sekarang dia tidak yakin, jadi dia hanya bisa mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jika dia memiliki kesempatan Dia akan memberi Lu Ming pelajaran di masa depan Gemuruh, langit dan bumi terus berguncang, dan menjadi semakin ganas Di luar gua, para murid dari Sekte Pedang Suanyuan dan semua orang dari suku Donyi lari menyelamatkan diri Satu jam kemudian, semua orang akhirnya kembali ke pintu cahaya yang mereka masuki sebelumnya Tanpa ragu sedikit pun, semua orang bergegas ke gerbang cahaya Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah kembali ke Gunung Sembilan Iblis Kembali ke Gunung Sembilan Monster, semua orang menghela nafas panjang Akhirnya aman, seorang pria Donyi yang kuat tertawa Kedua Patriark belum keluar, kata orang lain Segera, orang-orang Donyi terdiam dan menunggu dengan tenang Murid-murid Sekte Pedang Suanyuan juga tidak pergi Mereka berdiri tidak jauh, ingin tahu hasilnya Setengah jam kemudian, dengan satu sentuhan, pintu cahaya itu terbuka Leluhur tua, seseorang dari suku Donyi berteriak dengan sedih Gerbang cahaya meledak, dan pesawat itu runtuh Dalam keadaan seperti itu, hanya Raja Beladiri yang kuat yang bisa bertahan Dan bahkan Sekte Beladiri akan jatuh Apalagi seorang pejuang yang hanya seorang seniman Beladiri Mereka yang tidak keluar akan dikutuk Suasana orang Donyi Husuk Saudara muda Luming, Chen Kuan menghela nafas Murid lain dari Sekte Pedang Suanyuan juga menghela nafas Luming yang telah menciptakan keajaiban berkali-kali sejak dia memasuki Sekte Pedang Suanyuan Adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa Dan jatuh ke pesawat ini begitu saja Sayang sekali, tapi jalan seni Beladiri adalah seperti ini Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda Jika Anda tidak tumbuh dewasa, Anda bisa jatuh nanti Di daratan, ada banyak jenius tiada taraf yang binasa setiap tahun Haha, Luming sudah mati Beberapa murid di White Tiger Yard tertawa terbahak-bahak Terutama dari keluarga Duanmu, yang bahkan lebih gembira Ayo pergi Pada akhirnya, para murid dari Sekte Pedang Suanyuan Dan orang-orang dari Suku Donyi tidak melanjutkan pertempuran Tetapi bergegas menuju kota Dong satu demi satu Dan berita kematian Luming menyebar seperti api Sisa-sisa Suku Donyi, di gua bawah tanah Luming dan gadis itu menunggu dengan tenang selama satu setengah jam Dan getaran di luar akhirnya meredah Hei, kenapa kamu tidak membuat penawaran? Aku akan membeli jiwa binatang buas itu, bagaimana? Gadis itu menatap Luming lagi, masih memikirkan jiwa binatang buas itu Tidak untuk dijual, Luming masih menolak dengan sangat sederhana Jiwa binatang buas ini telah disempurnakan dengan teknik rahasia Pada saat-saat kritis, mereka dapat menyatu dengan diri mereka sendiri Dan meledak dengan kekuatan yang kuat Ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa Bagaimana mungkin Luming mau menjualnya? Izinkan saya memberi tahu Anda Meskipun jiwa binatang buas ini dapat diintegrasikan ke dalam diri Anda Untuk meningkatkan kekuatan tempur Anda dalam waktu singkat Dengan basis kultivasi dan tubuh fisik Anda saat ini Itu tidak berguna sama sekali Jika Anda mengintegrasikannya Anda pasti akan meledak dan mati, kata gadis itu Kamu tidak perlu khawatir tentang itu Ucap Luming, kamu Gadis itu menggertakkan giginya Akhirnya, dengan mendengus dingin Dia berbalik dan pergi Hei, kamu lihat kita sudah lama bersama Kita tidak bisa terus memanggilmu Hai, namaku Luming Siapa namamu? Kata Luming Gadis itu berhenti, berbalik, dan berkata Ingat, namaku Xienian Xing Nama ini akan menjadi mimpi burukmu di masa depan Setelah berbicara Dia berbalik dan pergi dengan marah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!